Sudah selesai, itulah kesimpulan kami setelah menyimak tes pramusim yang berlangsung selama 3 hari di sirkuit Bahrain kemarin. Sudah selesai ini bukan tesnya saja yang memang sudah rampung. Selasai yang kami maksud adalah mungkin kita sudah tahu siapa yang akan juara dunia di F1 musim 2024. Iya, tentunya siapa lagi kalau bukan Red Bull bersama Max Verstappen. Memang, hasil tes pramusim tidak bisa disimpulkan begitu saja dengan cepat. Tapi dari 3 hari tes tersebut, sudah sangat jelas soal siapa yang akan kembali mendominasi F1 musim ini. Bahkan meskipun Verstappen tidak menjadi pembalap tercepat secara catatan waktu, dari pengamatan soal bagaimana mobil RB20 bermanoeuvre di sirkuit saja, kita sudah tahu jika Red Bull memang berada di level yang berbeda ketimbang rival-rivalnya. Dan semua itu bisa mereka raih dengan pergantian konsep yang cukup signifikan secara aerodinamika di mobil RB20. Seperti yang kami mention pekan lalu, Red Bull sukses menggocek tim-tim lain yang berusaha meniru desain dari RB19 dengan membuat konsep baru untuk mobil terbarunya. Tidak heran jika ketika pertama kali RB20 dimunculkan ke publik, rival dibuat kagum sekaligus ketar-ketir karena mengetahui kalau tim yang selama ini dijadikan patokan performa semakin meningkatkan level kompetitifnya dengan desain konsep yang anyar. Dan dibaharain kemarin, setidaknya ada beberapa detail baru yang bisa kami bahas mengenai segila apa mobil RB20 dan bagaimana Red Bull membuatnya lebih kencang dari pendahulunya yang sudah sangat dominan di 2023. Pertama langsung saja, ke bagian sidepot inlet yang sempat memancing rasa penasaran banyak orang. Ternyata benar, Red Bull memakai dua buah inlet di undercut sidepotnya. Pertama adalah inlet vertikal yang sempat dikira sebagai inlet utama radiator yang ternyata hanyalah inlet atau vertical duct yang sama seperti di Ferrari. Lalu kedua, inlet horizontal yang terletak di bawah lip sidepot atau underbite. Inlet ini adalah lubang masuk utama sebagai pendingin di radiator mesin dan memiliki bentuk seperti mulut ikan hiu. Red Bull punya maksud tersendiri dengan desain unik semacam ini. Inlet radiator dibuat horizontal dan tersebunyi secara underbite untuk mengurangi efek bocoran udara yang terbentuk di area pinggir lubangnya. Masa airflow yang akan masuk juga lebih maksimal meskipun inletnya terhitung kecil. Sementara inlet vertikal ini punya fungsi untuk meningkatkan efisiensi aerodinamika yang ada di sekitaran undercut sidepot. Red Bull di sini bermaksud untuk mengurangi efek boundary layer yang terbentuk di dinding sasis mobil. Boundary layer singkatnya adalah ketika aliran angin mengalir tepat di atas atau makin dekat ke sebuah permukaan benda, maka energinya akan semakin berkurang dan menjadi tidak stabil. Kenapa energinya bisa berkurang? Karena airflow akan bergesekan langsung dengan permukaan benda dan otomatis mengalami hambatan. Boundary layer efeknya akan menambah drag yang dihasilkan mobil dan mengurangi airflow yang masuk ke area undercut sidepot. Red Bull ingin mengurangi efek boundary layer dengan membuat sebuah lubang inlet vertikal untuk mengarahkan airflow yang rusak tersebut ke dalam lubang tersebut yang nantinya akan menghasilkan airflow yang lebih bersih dan meningkatkan efisiensinya saat memasuki undercut sidepot. Cara yang sama mungkin juga dibuat oleh Ferrari lewat vertical duct yang ada di mobilnya meskipun peletakannya lebih maju ke depan sasis. Desain overbite dikombinasikan dengan pengaturan boundary layer ini membuat pasokan airflow yang masuk ke undercut menjadi lebih agresif dan lebih efisien secara aerodinamika. Melihat aliran udara yang lebih bagus, ini memungkinkan Red Bull untuk merombak area pinggir floornya supaya lebih agresif dalam menghandle airflow. Element turning vanes yang semula hanya terdapat dua winglet. Di RB20, mereka menambahnya sampai empat winglet yang berguna untuk melontarkan angin yang ada di area underfloor dengan lebih kuat dan agresif. Turning vanes akan memaksa underfloor untuk bekerja dengan lebih keras dengan mempercepat airflow yang diarahkan keluar dan akan menambah downforce yang dihasilkan. Dari perubahan di sidepot dan floor ini saja, bisa dibayangkan seberapa besar peningkatan performa yang dibuat Red Bull di RB20. Belum termasuk belkingan engine cover yang nampaknya masih menyimpan rahasia soal seperti apa Red Bull mendesain area dalamnya. Itu karena ternyata terdapat cukup banyak lubang di area engine cover yang cukup menarik untuk disimak soal apa dampaknya ke performa mobil secara langsung. Yang mencuri perhatian tentu adalah dua lubang inlet yang ada tepat di belakang kokpit. Dua inlet ini sepertinya punya tujuan sampingan selain untuk elemen tambahan pendingin mesin. Dilihat dari letaknya, inlet ini jelas memiliki fungsi lain untuk menangkap aliran udara yang bersifat mengganggu dari halo dan kokpit yang kemudian akan didistribusikan ulang di dalam internal body engine cover. Cara yang cukup efektif untuk mengurangi drag yang dihasilkan dari desain engine cover sebesar itu. Tapi yang lebih menarik lagi adalah adanya lubang outlet atau exit duct yang berada di cekungan engine cover. Ukuran lubangnya cukup besar untuk ukuran exit radiator dan kami curiga jika lubang ini ada hubungannya dengan dua inlet yang ada di belakang kokpit tadi. Bisa jadi keduanya saling berhubungan dan meningkatkan energi dari airflow yang mengalir di sana untuk kemudian dialirkan ke belakang dan akan memperkuat kinerja diffuser secara signifikan. Namun, ini hanya teori kami saja. Kemungkinan besarnya ya itu hanya lubang exit radiator biasa yang memang dipakai untuk pendingin mobil saja. Namun, dengan desain engine cover yang selain terinspirasi dari Mercedes Red Bull juga ambil ide dari Ferrari untuk lakukan outwash dan inwash dari sisi luar engine cover tersebut. Maka jelas jika airflow yang mengalir di sana akan mengalami peningkatan energi ketika diarahkan ke belakang. Di tes pramusim kemarin kita juga bisa mengamati betapa rapinya airflow yang dihasilkan oleh RB20 dari pemakaian flow visualization paint. Salah satunya adalah di bagian atas side pot di mana terdapat cekungan kecil di bagian depannya atau di area tepat sebelum aliran downwash. Cekungan kecil ini memiliki fungsi sebagai penambah dinamika airflow yang lewat di area tersebut. Sebuah detail kecil yang menegaskan jika Red Bull tidak jumawa dengan dominasinya musim lalu dan ingin mengulanginya lagi di musim 2024. Modifikasi-modifikasi yang dibuat Red Bull tersebut bukan hanya asal teori saja tapi jelas terbukti dari betapa stabilnya RB20 ketika di track dan karakteristiknya sama sekali tidak berubah dari musim lalu atau bahkan malah lebih kuat. Ketika tim-tim rival masih harus mempelajari karakteristik mobil barunya seperti apa dengan berbagai eksperimen setup Red Bull begitu keluar dari garasi langsung bisa dipus kencang dan mobilnya menempel dengan sempurna di tikungan. Sekali lagi itu menunjukkan level pemahaman teknis yang sudah dipunyai Red Bull dan kesiapan mereka untuk tetap menjaga dominasinya musim ini. Sepanjang pramusim selama tiga hari Red Bull mengaku tidak mengincar catatan waktu yang kencang karena fokus mereka adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin dari long run dan meski memakai ban C3 atau medium catatan waktu PRS dan Verstappen tergolong kompetitif mengingat rival-rivalnya memakai ban kompon soft yang lebih lunak seperti C4 atau C5. Catatan waktu Red Bull juga merupakan yang tercepat jika diambil dari semua pembalap yang memakai ban medium. Lebih jauh lagi data rata-rata long run yang ditunjukkan oleh RB20 masih sangat superior jika dibandingkan dengan Ferrari ataupun Mercedes mereka rata-rata unggul di kisaran 0,5 sampai 0,7 detik di atas rivalnya. Dari hasil yang bisa kita amati selama tes pramusim memang belum bisa dijadikan jaminan penilaian mengenai seperti apa peta persaingan di F1 2024 nanti. Tetapi satu yang pasti Red Bull masih berada di puncak dan kami tidak melihat ada tanda-tanda jika dominasinya akan kendor musim ini. Sekian video dari kami jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.